Indahnya saat yang taduh Maha dan tata Bapakku Kunaikan Bapak padanya Sehingga hatiku lega Di waktu bimbangan gantar Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari saat taduh Di dalam saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Dengan bahagia perlu Betapa rindu hatiku Kepada saat taduh aku Bersama orang yang kurus Ku cari wajah penebus Dengan gembira orang teguh Ku nanti saat yang taduh Indahnya saat yang taduh Penangku perohonanku Kepada yang maha benar Yang bersedia mendengar Sejak ku lihat wajahnya Ku yakin pada firmanya Dan menyerahkan bimbangku Di dalam saat yang taduh Masmur 124 Ayat 6-7 Terkujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita Menjadi mangsa bagi gigi mereka Jiwa kita terluput Seperti burung dari jerat Penangkap burung Jerat itu telah putus Dan kita pun terluput Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Yang terkasih di dalam Yesus Kristus Senang rasanya saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Melalui video persekutuan doa Pagi kita pada hari ini Saya berharap kita selalu dalam Perlindungan Tuhan Dan selalu dalam kondisi yang sehat Nah Bapak Ibu pada hari ini Kita mau membahas bagaimana Kita hidup sebagai pengikut Kristus Bagaimana kita hidup dengan gaya hidup Yang Allah kehendaki kepada kita Nah sebelum kita membaca dan Merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Allah Bapak yang baik Sungguh kami mengucap syukur Atas anugerah dan berkat Yang boleh kami rasakan Dalam kehidupan kami Kami boleh beristirahat Pada malam hari ya Tuhan Dan Engkau pada hari ini Memberikan kami hari yang baru Untuk kami jalani Hari yang baru untuk kami Boleh syukuri bersama-sama Namun ya Tuhan Sebelum kami menjalani Segala aktivitas kami pada hari ini Kami rindu akan firmanmu Kami rindu akan penguatan Yang boleh kami terima Dari firmanmu ya Tuhan Untuk itu kiranya kau boleh Mencurahkan rohmu yang kudus Dalam diri kami Sehingga kami Boleh memahami Mengerti dan boleh Melakukan apa yang menjadi Firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan Karena kami Anak-anakmu Siap mendengarkan Di dalam Kristus Yesus Kami telah berdoa Amin Ya Bapak Ibu Firman Tuhan Yang menjadi dasar Perenungan kita pada hari ini Terambil dari Efesus pasal 5 Ayat 15 Sampai ayatnya Yang ke 20 Karena itu Perhatikanlah dengan Seksama bagaimana Kamu hidup Janganlah seperti Orang bebal Tetapi seperti Orang arif Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Sebab itu Janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah Supaya kamu mengerti Kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk Oleh anggur Karena anggur Menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah Kamu penuh Dengan roh Dan berkata-katalah Seorang Kepada yang lain Dalam masmur Kidung puji-pujian Dan nyanyian rohani Bernyanyilah Dan bersoraklah Bagi Tuhan Dengan segenap hati Ucaplah syukur Senantiasa Atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak kita Demikianlah Pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita Yang mau terus Membaca dan Menjalaninya Dalam kehidupan kita Nah Bapak Ibu Sebelumnya Saya ingin sedikit Bercerita nih Beberapa hari yang lalu Saya membuka File-file lama saya File-file Ketika saya kuliah Saya membaca Makalah-makalah Tulisan-tulisan saya Waktu saya semester 1 Dan semester 2 Nah Bapak Ibu Yang menarik Ketika saya membaca Makalah saya itu Saya merasa aneh Saya merasa bahwa Tulisan saya ini Sebenarnya Gak jelek Tapi juga Gak terlalu bagus Gitu Saya merasa bahwa Ketika saya membaca Makalah saya itu Saya berpikir Loh Dulu tuh saya berpikirnya Seperti ini Gitu Dan sekarang Cara berpikir saya Sudah beda Nah Bapak Ibu Pernahkah Bapak Ibu Dalam kehidupan Bapak Ibu Dan saudara-saudara semua Merasakan hal yang demikian Merasa Ketika kita mengingat Masa lalu kita Kita merasa aneh Kenapa kita melakukan hal itu Kenapa kita Dulu melakukan Hal itu Seperti itu ya Nah Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Pernah merasakan hal itu Itu adalah salah satu tanda Bahwa Kita sudah berubah Dan Bapak Ibu Hidup sebagai pengikut Kristus Juga demikian Bagaimana kita mau terus hidup Dalam perubahan Kita mau terus memperbaharui Cara hidup kita Memperbaharui Cara pikir kita Pola pikir kita Dan kita mau terus memperbaharui Iman kita Mari kita sama-sama Melihat kembali Apa yang menjadi Bacaan kita Pada pagi hari ini Nah Bapak Ibu Secara singkat Saya ingin menggambarkan Konteks Kota Efesus Pada masa itu Efesus itu adalah Sebuah kota yang besar Pada masanya Sehingga Kota Efesus Berisikan orang-orang Dari berbagai Suku bangsa Berbagai macam Budaya Agama Dan juga Berbagai macam Gaya hidup Sehingga Sejak awal Kehidupan orang Kristen Sudah dimaksudkan Sebagai contoh Bagi banyak orang Itu sebabnya Paulus Mengingatkan orang Kristen Pada saat itu Agar mereka Memperhatikan Dengan sesama Bagaimana Cara mereka Hidup Dalam bacaan kita Pada pagi hari ini Saya Mencatatkan Ada tiga hal Yang penting Yang pertama adalah Bagaimana Sebagai pengikut Kristus Kita memiliki Gaya hidup Yang berhikmat Nah Bapak Ibu Pada ayat yang Kelima belas Sampai enam belas Dikatakan Karena itu Perhatikanlah Dengan seksama Bagaimana Kamu hidup Janganlah Seperti orang bebal Tetapi Seperti orang arif Dan pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah jahat Kita diminta Untuk menjadi Orang yang arif Kita Diminta Untuk Jangan seperti Orang bebal Nah Bapak Ibu Orang bebal itu Seperti apa sih Mungkin Kita pernah Ngobrol sama Seseorang gitu ya Dan kita mengatakan Pendapat kita Namun orang itu Merasa bahwa Pendapat kita Salah Kita udah Ngasih tahu Sesuatu yang benar Tapi orang-orang ini Gak mau dengerin kita Kita merasa Kok Orang ini Bebal gitu ya Nah Bapak Ibu Itu juga yang dimaksud oleh Paulus Salah satu ciri-ciri Orang bebal adalah Mereka tidak Mau mendengarkan Perbedaan Mereka tidak Mau mendengarkan Apa yang menjadi Pendapat orang lain Mereka juga Merasa bahwa Diri mereka Benar Hanya mereka Hanya mereka Yang paling benar Namun Sebaliknya Orang Arif Atau orang yang Bijaksana Bapak Ibu Adalah orang yang Merasa dirinya Selalu Mau belajar Sesuatu yang baru Orang-orang yang Mau mendengarkan Perbedaan pendapat Dari orang lain Orang-orang yang Mau menerima Perbedaan-perbedaan Yang ada Oleh karena itu Kita diminta Untuk menjadi Orang yang Bijaksana Orang yang Berhikmat Sehingga kita Tidak Dengan Mudah Meremehkan Orang lain Atau Menghakimi Orang lain Itulah yang Dikatakan Oleh Paulus Sebagai hidup Orang yang Berhikmat Dan orang yang Berhikmat Menggunakan Waktu yang Ada Mempergunakan Waktu dengan Baik Dan dikatakan Karena hari-hari Ini adalah Jahat Yang dimaksudkan Adalah Bapak Ibu Pada Masa ini Dalam kita Menjalani Aktivitas kita Menjalani kehidupan kita Akan selalu ada Permasalahan Dalam kehidupan kita Akan selalu ada Pergumulan Dalam kehidupan kita Dan kita diminta Untuk mempergunakan Waktu yang ada Untuk terus Memperbaharui diri Untuk menggunakan Waktu secara Efektif Sehingga Apa yang kita Lakukan Tidaklah sia-sia Apa yang kita Lakukan Bermanfaat Bagi kehidupan kita Dan yang kedua Bapak Ibu Gaya hidup Pengikut Kristus Adalah Hidup Dalam Kehendak Tuhan Nah Bapak Ibu Dikatakan pada Ayat yang ke-17 Sebab itu Janganlah Kamu bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Ya Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Saya yakin Sebagai umat-umat Yang dipilih Allah Gak ada dari kita Yang bodoh Ya Bapak Ibu Kita ini Semua orang-orang Hebat Namun Apa yang menjadi Paulus Maksudkan Sebagai orang Yang bodoh Adalah Orang yang Gagal Memahami Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Orang yang gagal Untuk melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Dan itulah Yang dikatakan Paulus Sebagai orang Yang bodoh Nah Bapak Ibu Ketika Seseorang Merasa dirinya Pintar Namun Tidak mengerti Apa yang Menjadikan Dak Allah Bisa jadi Apa yang Ia miliki Itu Berdampak buruk Bagi orang-orang Di sekitar Namun Bapak Ibu Ketika orang itu Sederhana Hidupnya Tidak terlalu Pintar Akan tetapi Ia mengerti Apa yang Menjadikan Kehendak Tuhan Maka kehidupannya Boleh membawa Damai sejahtera Bagi orang-orang Di sekelilingnya Untuk itu Bapak Ibu Kita diminta Untuk terus Mengerti Kita diminta Untuk terus Memperbarui Iman kita Dengan Mengerti Apa yang Menjadikan Kehendak Tuhan Kita diminta Untuk terus Mempelajari Bagaimana Gaya hidup Yesus Kita diminta Untuk terus Membaca Firman-firman Tuhan Supaya kita Mengerti Apa yang Menjadi Kehendak Tuhan Dalam kehidupan Kita Dan yang Ketiga Bapak Ibu Adalah Hidup Dipenuhi Roh Kudus Pada ayat Yang ke-18 Dikatakan Janganlah Kamu mabuk Oleh anggur Karena anggur Menimbulkan Hawa nafsu Tetapi Hendaklah Kamu penuh Dengan roh Dan berkata-katalah Seorang Kepada yang lain Dalam masmur Hidup puji-pujian Dan nyanyian rohani Bernyanyi Dan bersoraklah Bagi Tuhan Dengan segenap hati Nah Bapak Ibu Jangan Salah fokus ya Apa yang menjadi fokus Pada ayat ini Bukanlah Jangan Jangan mabuk Oleh anggur Akan tetapi Yang menjadi fokus Pada ayat ini Janganlah kita Hidup Dikuasai Dengan Keinginan Daging kita Melainkan Kita hidup Dipenuhi Dengan roh Dan ketika Kita dipenuhi Dengan roh Maka kita akan Terus Senantiasa Bernyanyi Bersorak Bagi Tuhan Dengan segenap hati kita Nah Bapak Ibu Seperti yang kita tahu Roh kudus itu Adalah roh Yang memperbaharui Sehingga kita Ketika kita hidup Dipenuhi oleh roh Kita akan terus Merasa Pembaharuan Dalam kehidupan kita Perlu dipertanyakan nih Buat Buat saudara-saudara Atau Bapak Ibu Semua yang Pada saat ini Merasa bahwa Hidupnya monoton Perasaan Hidupnya Hidup yang kita Jalani itu Gini-gini aja Gitu ya Itu bisa menjadi Salah satu Indikator Bahwa Di dalam Kehidupan kita Kita tidak Dipenuhi oleh Roh Allah Oleh karena itu Bapak Ibu Mari kita Membuang segala Keinginan Daging kita Dan mari kita Terus memperbaharui Hidup kita Dengan cara Dipenuhi Oleh roh kudus Oleh roh Allah Sehingga Kita akan Selalu merasa Bahwa hidup kita Dipenuhi oleh Pembaharuan Hidup kita Dipenuhi oleh Roh kudus Dan kita boleh Bersuka cita Dan bersorak Bagi Tuhan Nah Bapak Ibu Yang terakhir Pada ayat yang Kedua puluh Dikatakan Ucaplah syukur Senantiasa Atas segala Sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak kita Ini adalah Salah satu Ciri Hidup Sebagai pengikut Kristus Yaitu Hidup yang Selalu Senantiasa Bersyukur Atas segala Sesuatu Ketika kita Mengalami Pergumulan Kita Ketika kita Mengalami Berbagai macam Permasalahan Kita Diminta Untuk Terus Bersyukur Artinya Apa Bapak Ibu Artinya Kita Terus Merasakan Bahwa Tuhan Selalu Melindungi Kita Tuhan Selalu Menaungi Kehidupan Kita Dan Akan Selalu Mengangkat Kita Ketika Kita Mengalami Permasalahan Atau Pergumulan Oleh Karena Itu Bapak Ibu Mari Kita Bersama Sama Sebagai Persekutuan Umat Allah Di GKI Surya Utama Ini Saling Mendorong Saling Mendukung Untuk Hidup Sebagai Pengikut Kristus Yaitu Hidup Yang Selalu Memperbaharui Diri Hidup Yang Mau Terus Memperbarui Iman Kita Dengan Cara Hidup Berhikmat Hidup Memahami Kehendak Allah Dan Hidup Dipenuhi Roh Kudus Amin Saat Tiduh Bagi Kita Semua Mari Bapak Ibu Saudara-saudara Kita Berdoa Allah Bapak Yang Baik Kami Sungguh Mengucap Syukur Atas Firman Yang Boleh Sama-sama Kami Dengar Kiranya Firman Ini Dapat Menjadi Lema Dalam Kehidupan Kami Firman Ini Boleh Kami Ingat Dan Boleh Menjadi Pedoman Dalam Kami Menjalani Kehidupan Kami Sehari-hari Pada Saat Ini Ya Tuhan Kami Ingin Berdoa Bagi Gereja Gerejamu Di Seluruh Dunia Dimanapun Berada Gereja Gereja Yang Masih Dalam Proses Pembangunan Gereja Gereja Yang Masih Dalam Proses Perizinan Ya Tuhan Kami Yang Kau Senantiasa Hadir Dalam Setiap Proses Ini Agar Kiranya Gerejamu Ini Dapat Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Di Sekitar Mereka Kami Juga Berdoa Ya Tuhan Bagi Jemaat GKI Surah Utama Para Aktivis Para Penatua Para Pendeta Para Pelayan-pelayan Ya Tuhan Kami Yang Kau Senantiasa Hadir Dalam Kehidupan Mereka Memberikan Sehingga Mereka Boleh Menjadi Pelayan-pelayan Yang Setia Dan Mereka Boleh Menjadi Pembawa Damai Sejahtera Di Tengah-Tengah Kehidupan Mereka Kami Juga Berdoa Tuhan Bagi Umat Mu Yang Pada Saat Ini Sedang Bergumul Umat-umat Mu Yang Sedang Berduka Ya Tuhan Kira Yang Kau Yang Senantiasa Hadir Di Tengah-Tengah Kehidupan Mereka Membawakan Kekuatan Membawakan Penghiburan Kepada Mereka Ya Tuhan Kami Juga Berdoa Bagi Umat-Mu Yang Pada Saat Ini Sedang Menantikan Kelahiran Anak Mereka Mereka Yang Sedang Mencari Pekerjaan Mencari Pasangan Hidup Ya Tuhan Mereka Yang Sedang Dalam Penantian Dan Pergumulan Lainnya Kiranya Tuhan Kau Saja Yang Boleh Menguatkan Mereka Hadir Di Tengah Tengah Mereka Sehingga Dalam Setiap Pergumulan Mereka Mereka Boleh Merasakan Kasih Setia Tuhan Boleh Merasakan Pertolongan Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Kami Juga Berdoa Tuhan Bagi Kehidupan Di Negara Kami Negara Republik Indonesia Di Tengah Tengah Krisis Yang Terjadi Tuhan Di Tengah Tengah Pergumulan Kiranya Kau Mau Senantiasa Memberkati Para Pemimpin Pemimpin Para Anggota TNI Polri Bahkan Seluruh Elemen Masyarakat Ya Tuhan Agar Kiranya Kami Boleh Merasakan Damai Sukacita Allah Di Tengah Tengah Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat Di Negara Republik Indonesia Ini Ya Tuhan Kami Menyerahkan Setiap Doa Dan Kehidupan Kami Dalam Tangan Pengasihan Mu Inilah Doa Dan Permohonan Kami Allah Di Dalam Kristus Yesus Kami Telah Berdoa Amin Masih Tuhan Mengiringimu Dan sayapnya Merindungimu Tangan Tuhan Pegang Di Dalam Hidupmu Majulah Dalam Terang Basinya Terima kasih Tuhan 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 Tuhan